Janganlah orang laki-laki merendahkan laki-laki yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Eh kaum wanita, jangan kaum wanita merendahkan kaum wanita yang lain, boleh jadi kaum wanita yang direndahkan lebih mulia daripada yang merendahkan. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Al-Quran langsung Allah marah, kayak tadi tuh. Eh budek, itu kan budek cacat tapi bukan? Cacat, ngomong budek dosa, Allah yang marah. Allah bilang aku yang menyertakan dia budek, aku yang bikin kamu tidak budek. Kamu tidak budek bukan untuk mengejek orang yang budek, tapi kamu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Cacat tubuh. Pengkor. Terus? Ada punya teman yang pengkor? Tapi saat dia pengkor gimana? Iya jangan dipanggil pengkornya. Panggil dia punya nama, kecuali emang namanya pengkor lain. Saat dia punya teman namanya pengkor, ya gak apa-apa dipanggil pengkor, bukan ngeledek, emang namanya pengkor. Seperti siapa itu? Yang budek tuh. Ya dia memang nyebutnya budek, ya dipanggil mat budek gak apa-apa. Emang namanya apa? Padahal dia gak budek. Itu lain, ini yang cacat tubuh kita sebutin gak boleh. Eh, apa namanya tuh? Yang orang pendek banget apa? Eh, cebol. Gak boleh. Gak boleh panggil cebol. Emang dicebol, tapi kalau cuma kecil doang sih gak apa-apa dipanggil cebol itu, itu bukan menghina, emang masih kecil. Ntar juga jadi apa? Gede. Ini emang aslinya cebol, gak boleh cebol gitu panggil. Cacat tubuh gak boleh dipakai bercandaan. Gak boleh dipakai bercandaan. Eh, si buta. Gak boleh dosa. Kenapa? Karena dia cacat karena dari Allah. Kalau kita menghina cacatnya berarti Allah yang marah. Aku yang buat dia buta. Aku yang buat dia pengkor. Aku yang membuat dia budek. Kenapa kamu hina dia? Allah yang marah. Tapi bagaimana kalau yang bukan berkaitan dengan cacatnya, cuma untuk bercanda biar dia bisa merubah. Boleh kata ulama. Misalkan nih, ini orang tidur mulu dipanggilnya mat tidur. Mau panggil mat tidur. Kenapa? Karena dia bisa merubah. Daripada saya dipanggil mat tidur, mendingan saya gak tidur-tidur dah biar gak tidur. Nah itu boleh, karena bisa berubah. Ada orang yang dipanggil, habis lagi diem begini. Akhirnya dipanggil apa? Mat upil. Nah itu kan ngupil mulu taklimnya. Kenapa ini? Itu bisa. Kenapa? Oh supaya gak saya dipanggil mat upil, saya gak ngupil lagi dah. Itu bisa berubah. Tapi kalau cacat, gak bisa. Buta. Emang gak bisa? Udah emang buta. Itu gak bisa. Nah sifatnya begini, terlambat mulu. Mat terlambat. Taklim terlambat, sekolah terlambat, masjid terlambat, akhirnya dipanggilin siapa? Siapa ini? Mana namanya nih? Si tukang terlambat. Itu boleh. Supaya dia merubah, karena bisa berubah. Bercanda melulu kalau lagi belajar. Dipanggilnya apa? Masa mat melulu lain lagi dah? Tukang canda, tukang bercandaan, tukang bercanda. Itu bukan termasuk yang ini. Kalau yang cacat ini gak boleh. Tapi kalau yang gelar-gelar begitu, karena dia bisa merubah. Yang bisa merubah, waktu dipanggil biar dia berubah. Tapi kalau ini, tidak.